Hmm, apa ini? Mau ngerayu Mami pakai kue kesukaan Mami ya? Biar Mami ngerestui hubungan kalian, iya? Mi, Mi dengeri penjelasin. Udah, nunduk kepalanya. Eh, kamu siapa? Nama saya Sita Tante. Tante juga... Oh udah, udah, udah. Kalo lagi marahin harus nunduk kepala kamu ya. Nunduk kan? Pokoknya Mami gak akan setuju hubungan kalian ya. Di depan Mami aja kalian udah guling-gulingan kayak tadi mesra-mesraan gitu. Gimana tadi kalo misalnya di belakang Mami? Mi, Mami kayaknya udah semakin jauh deh. Biar Arga jelasin dulu. Tunduk! Maaf Bu, keceplosan. Abis kebiasaan ibu kalo ngomelin di Narga begitu. Ya ngomong tuh disini bukan disitu. Tau gak? Ngikut-ngikut melulu. Kabur Bu. Wah, kejar dong, kejar! Ya ampun! Hai guys. Ternyata ada cerita baru lagi. Gosip. Gosip yang terhangat. Buat laporan sama ibu-ibu komplek. Ikutin yuk! Mi, Mi, Mi. Mi udah, Mi gak usah dikejar, Mi. Kenapa? Mi, dia itu cuma pedagang kaki lima yang ngumpet di mobilnya Arga karena dikejar sama terantip. Serius? Ya serius lah Mi. Tadinya itu Arga mau bawa dia ke kantor polisi. Ya Arga kira dia begal. Kok kamu gak bilang sih sama Mami? Lah gimana Arga bisa ngomong Mi? Setiap kali mau ngomong disuruh nunduk. Ya udah lah, Mami mau makan kue dulu ya. Eh, eh, eh. Taduh dulu. Perasaan ada yang kurang apa ya? Astaga, aduh Sita, Sita. Aduh. Munggu santablah kajaib gue ketinggalan lagi di mobil tuh cowok. Aduh. Gimana ya? Apa gue ambil lagi aja kali ya? Enggak, 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 enggak. Gue gak mungkin ngambil sekarang karena kondisinya belum bener. Ntar kalo misalkan gue balik lagi gue disangkap pacar ke cowok. Hah. Ah. Ini kan bungkusan si cewek tadi. Aduh. Siapa ya nama ceweknya? Si... Sita. Ya Sita. Kok kayaknya tadi ada orang yang ngawasin gue? Siapa ya? Atau jangan-jangan ini ada hubungannya sama si pedagang kaki lima itu? Gua harus hari tau nih. Gua harus hari tau nih. Baju yang ada di badan lu doang. Barang lu bisa lu ambil kalo lu udah bayar kontrakan tiga bulan. Tiga bulan lu gak beli kontrakan itu berapa bu? Tiga bulan. Satu juta setengah. Satu juta setengah? Satu juta setengah? Akhirnya. Gini kan ber... Pak Anzik. Jangan, Van. Pak Anzik. Yang ada aja udah. Ini kan beres nih. Van, simpen uangnya. Bu. Insya Allah pasti saya bisa ngelunasin kosan saya kok bu. Tapi... Tapi saya mohon saya cuma butuh sedikit waktu lagi. Biar saya aja bu yang bayar. Jangan even. Bu. Kalo misalnya lo sampe ngasihin wit itu, gue bakalan marah banget sama lo. Dan gue gak bakalan mau ketemu sama lo sampe kapanpun. Sita! Sit! Sita! Semoga gue bisa ketemu sama Sita pedagang kaki lima itu. Bagian pake ninggal-ninggal ini. Ini segala lagi. Sita jualin kemana tuh anak ya? Loh... Itu kan betulan dagangan penyakit Sita. Kok bisa sama tuh cowo sih? Oh... Ternyata betulan tampak penyakit Sita lo yang bawa. Pantesan dia gak bisa dagang. Lo kenal sama Sita pedagang kaki lima itu? Oh... Kenal banget. Lo cowonya ya? Ehh... Iya ya... Cowonya. By the way... Lo tuh misalnya sama lo? Kebetulan ini. Dapet dari mana? Ceritanya panjang lah pokoknya. Eh... Mumpung lo kenal sama dia nih... Gue minta tolong sama lo. Anterin ke rumahnya. Gapain lo minta tolong dia untuk anterin ke rumah Sita? Ya gue pengen balikin buntelan taplak ini... Sama ada yang pengen gue omongin sama dia. Kasih sih sama gue aja. Ehh... Gak 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 gak. Biar gue aja. Kan gue juga ada bilang tadi sama lo. Ada yang pengen gue omongin sama dia. Yaudah oke oke. Gue anterin ke rumah Sita. Tapi awas ya. Lo jangan macem-macem. Kalo sampe macem-macem lo gering. Baru gendel. Ya? Yee... Ayolah cewek kayak gitu aja lo belain. Udah tenang aja. Ayo masuk. Iya iya. Yaudah bu.. Bu saya mohon ya bu. Bu saya mohon ya bu. Bu saya mohon ya bu. Kasih saya waktu sedikit lagi buat ngebayar tunggakan kosan saya... Ya bu! Kaga bisa, ini sudah peringatan yang terakhir. Finish the end. Merak. Cepat merak. Jangan mau gue pilihkan saya waktu lagi ya, bu. Saya mohon, bu. Kok Ivan bisa sama Arga? Kok lo bisa ada di sini sih? Mau ngapain? Jangan-jangan, lo mau bawa gue ke kantor polisi ya? Eh, papa Ani, lo mau bawa saya ke kantor polisi? Enggak. Nih, gue mau balikin buntelan taplak lo. Makasih banyak ya. Akhirnya, makasih banyak udah ngebalikin buntelan dagangan gue. Barang dagangan lo kan udah balik. Sekarang, bayar. Bayar, duit kontrakan lo. Ya ampun, bu. Saya nggak ada duit, bu. Saya mohon kasih saya waktu ya, bu. Berapa sih, bu? Yang gue harus bayar? Satu juta lima ratus ribu. Nih. Pas. Eh, eh, bu, bu. Enak aja. Ini udah jadi milik gue. Nggak bisa lo ambil lagi. Terima kasih. Sekarang kan gue bisa balik dengan tenang. Oke? Bye. Eh, gue gak apaan sih? Gue pikir gue gak bisa bayarin Sita. Ternyata, lo diem aja waktu Sita. Mohon-mohon buat Sita berpanjang waktu. Iya sih. Kedua. Sita, Sita. Sita, Sita. 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 Eh, lo itu sebenarnya Sita mau ngapain. Lo sosok-sosok jadi pahlawan kesiangan, ha? Wah, siapa yang mau jadi pahlawan buat lo? Eh, lo pikir gue bantuin aku gak ada maksudnya? Maksud lo? Gue mau nanya sama lo. Kenapa lo tiba-tiba ada di rumah gue? Hah? Jawab jujur. Pasti lo tuh punya kawanan begal ya? Dan lo pura-pura nyamar jadi pedangang kaki lima. Gue terus kan lo? Ih, lo jadiin dulu sih. Oh, atau gue tau. Ada orang yang gak suka sama gue, terus dia nyuruh lo buat nyalakain gue. Eh, sebarangan banget tau ngomong. Kalau dari awal gue udah tau gue lakukan kayak gini. Bucuk-bucuk tau gak? Bukan, bener. Bukan, bener. Bukan, bener. Gue, gue gak bener. Bukan, gue mau lakukan kata polisi. Kata polisi? Tolong, please dong. Kata polisi ya, jangan ya. Pesan-pesan, gue mau lakukan apa-apa. Gue lakukan kata polisi. Eh, eh, eh. Masuk lo. Wah, gue, wah. Beri terima kasih telah menonton! Terima kasih.